Halo bunda, kembali lagi di channel youtube saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya membagikan resep bolu pandan coklat kukus Resep kali ini hanya dibuat dengan menggunakan telur, hasilnya mengembang sempurna, super empuk dan super lembut Buat bunda-bunda yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina Langkah pertama, siapkan wadah kemudian pecahkan 2 butir telur Tambahkan 120 gram gula pasir Setengah sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM atau Ovalet Vanili cair secukupnya, boleh diganti dengan vanili bubuk Lanjut ini akan saya mixer, menggunakan kecepatan paling tinggi, hingga telurnya mengembang putih kental berjejak Jika telurnya sudah mengembang putih kental seperti ini, ini sudah cukup, kita matikan mixer Kemudian tambahkan 140 gram tepung terigu atau setara dengan 14 senok makan, 2 senok makan susu bubuk Tambahkan juga 100 ml santan, boleh diganti dengan susu atau sesuai selera 1 saset susu kental manis atau setara dengan 40 gram 50 ml minyak goreng Kemudian ini akan saya aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah saja, agar adonannya tidak turun Jika sudah tercampur merata seperti ini, ini sudah cukup, kita matikan mixernya Lanjut kita bantu ratakan menggunakan spatula Seperti ini sudah, kemudian ini adonannya akan saya bagi menjadi 2 1 adonan saya tambahkan dengan pasta coklat dan 1 adonan lainnya Saya tambahkan dengan pasta pandan Seperti ini sudah, ini siap untuk kita tuang ke dalamnya Siapkan loyang, kemudian oles tipis menggunakan karlu atau mentega Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 cm Kemudian kita tuang adonan seperti di dalam video Seperti ini sudah, kemudian jangan lupa untuk hentak-hentakan adonan, ini siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah panaskan panci untuk mengukus dan di sini airnya sudah mendidih Selanjutnya ini saya kukus kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah 25 menit bolu kukus coklat pandannya ini sudah matang Kita matikan api kompor, lanjut ini langsung kita angkat Keluarkan kue bolu dari dalam loyang Seperti ini tampilannya sangat cantik Potong kue bolu sesuai selera, bolu siap untuk disajikan Sekian resep saya kali ini, semoga resep ini bermanfaat, selamat mencoba, semoga berhasil Terima kasih telah menonton!